Informasi pertama di Kompas siang hari ini, saudara dua pekan berlalu, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang remaja perempuan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kepada polisi, pelaku pun mengakui semua perbuatannya kepada korban. Sempat berbelit-belit tersangka pemerkosa dan pembunuh remaja perempuan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya mengakui perbuatannya. Pengakuan awal pelaku, aksi keji itu ia lakukan seorang diri. Namun, polisi masih terus mendalami pengakuan pelaku dan motif perbuatannya. Selain itu, polisi juga mendalami adanya kemungkinan tersangka lain yang berperan membantu pelaku saat buron. Pada polisi, pelaku mengaku sempat berpindah-pindah selama buron. Untuk motif kami dalamin, besok hari ini saya sampaikan. Pengakuan sementara? Pengakuan sementara benar, ya tersangka melakukan pembunuhan dan pemberkosaan. Itu satu orang, tak ada temannya? Sementara satu orang. Berpindah-pindah, jadi malam ini di rumah ini, kemudian besok di tempat lain. Itu rumah anggota keluarga itu apa? Rumah kosong. Siapa memiliknya itu? Kami masih konfirmasi ke Bapak Wali Nagari. Akhirnya pada kamis sore kemarin, pelaku ditangkap setelah keberadanya terlihat warga. Saat itu pelaku terlihat memasuki sebuah rumah kosong di kawasan Pasar Galombang. Saat ditangkap, pelaku tengah bersembunyi di dalam loteng rumah. Polisi merusak pelakon rumah untuk menarik pelaku keluar dari sepenuhnya. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menarik tersangka dari amukan masa. Penangkapan tersangka berawal dari kecerigaan warga akan pergerakan di dalam sebuah rumah kosong di kawasan Jorong, Pasar Galombang. Informasi keberadaan tersangka ini dengan cepat menyebar hingga memancing warga berbondong-bondong datang dan mengepung lokasi persembunyian pelaku. Kasus pembunuhan yang menewaskan terlibat. Permaja perempuan penjual gorengan di Padang, Pariaman terungkap pada 6 September 2024 lalu. Saat korban ditemukan terkubur tanpa busana tak jauh dari rumahnya. Butuh waktu dua pekan bagi polisi untuk bisa menangkap pelaku pembunuhan korban yang sempat melarikan diri ke dalam hutan. Dio Yohanes Kompas TV, Padang, Pariaman, Sumatera Barat Keluarga korban mengaku senang pelaku pembunuh remaja di Pariaman, Sumatera Barat akhirnya ditangkap. Keluarga berharap polisi dapat mengusut tuntas semua yang terlibat. Pihak keluarga korban berterima kasih kepada polisi dan warga yang sudah membantu menangkap pelaku. Keluarga merasa luka mereka atas kehilangan korban bisa sedikit terobati. Kini pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus ini secara terang-benderang dan menghukum semua pihak yang terlibat. Kami keluarga sangat senang dan adalah obat untuk obat luka hati dari pihak keluarga setelah ketemunya pelaku ini. Dan kami berharap pelaku ini sudah ditangkap dan juga diadili dengan secara sama-sama kepolisian atau keadilan. Harapannya pelaku dihukum bagaimana Pak? Ya kalau harapan kami pelaku ini harus dihukum dengan sebera-beranya dengan hukuman mati.